Ya pemirsa selamat pagi ya, jumpa lagi kali ini dalam Breaking News Metro TV. Pemirsa kedaulatan negara tetap terjaga, tidak ada satu pun pihak asing yang berani coba-coba. Tidak lepas dari kehadiran tentara nasional Indonesia atau TNI di tengah-tengah kita. TNI dengan sigap menjaga dan juga berjaga di lini terdepan setiap kali ada yang ingin mengganggu kedaulatan. Dan kini pilar utama pertahanan negara itu genap berusia 79 tahun. Dan seiring usia yang semakin matang harus kita katakan bahwa TNI telah menunjukkan komitmen untuk selalu hadir dan juga mengawal pertahanan Indonesia. Dengan komitmen dan juga dedikasi yang tinggi, TNI bahkan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan juga program-program kesejahteraan masyarakat. Inilah editorial dalam Breaking News Metro TV kali ini dengan edisi menempa profesionalisme penjaga negeri bersama saya Yohana Margareta. Dan Anda juga berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon di nomor 021-583-19100. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewar Dasti Media Group Mas Ade Alawis. Selamat pagi Mas Ade. Kita kali ini sama-sama merayakan ya tentara nasional Indonesia yang sudah 79 tahun menjadi garda terdepan. Catatan apa yang mungkin dilihat dari media Indonesia selama perjalanan TNI hingga saat ini? Ya ulang tahun TNI yang ke-79 sangat istimewa sekarang ini. Karena apa Mas Ade? Ya karena sesuai dengan temanya TNI modern bersama rakyat siap mengawal keimpinan nasional. Nah artinya disinilah TNI berada di garis depan. Bagaimana menjaga kedaulatan, bagaimana melindungi, bagaimana menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah bagaimana sukses keimpinan nasional berjelisar secara sempur tidak ada masalah lagi. Nah ini seperti headline media Indonesia ya, modernisasi TNI jadi keniscayaan. Modernisasi yang seperti apa sih Mas Ade? Ya modernisasi jadi keniscayaan karena memang tantangan yang dihadapi oleh TNI tidak kecil ya, sangat-sangat besar ya. Pertama adalah geopolitik internasional itu juga semakin memanas, krisis timur tengah juga itu luar biasa. Dan ini juga tantangan juga ya bagi TNI bagaimana memperkuat alusistanya. Kemudian secara internal juga bagaimana Indonesia yang sangat luas ini, dari Sabang sampai Morikay, dari Miang sampai Pulau Rote, ini harus dijaga oleh TNI. Nah Mas Ade saat ini kita lihat langsung visual live situasi peringatan hari TNI sudah ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia periode ke depan hadir. Di lapangan Monas Jakarta didampingi oleh rombongan dan sudah memasuki aula dan juga panggung utama yang nanti Prabowo dalam kesempatan ini juga akan memimpin ya jalannya peringatan dari hari TNI ke-7-19. Dan dapat dilihat ini adalah gelar pasukan yang sudah disiap siagakan sejak pagi tadi dan sudah menggelar gelar di Persi sejak kemarin. Dan ada pun tamu-tamu undangan juga sudah mulai berdatangan yang dihadiri juga oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan tamu-tamu kehormatan lainnya. Nah Mas Ade selain tadi ada modernisasi yang memang harus kita dorong ya karena bagian dari keniscayaan dan perkembangan zaman, penjagaan negara pun juga beda-beda bentuknya. Nah otomatis harus membutuhkan profesionalisme TNI dan ini juga menjadi headline utama media Indonesia ya mencatat tentang profesionalisme TNI yang tentu saja tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Karena TNI ini ada individu-individu di dalamnya. Profesionalisme seperti apa yang diharapkan? Kalau kita lihat dari MEF ya, MEF TNI, MEF ini adalah Minimum Essential Force yaitu kekuatan standar minimum bagi TNI. Ada empat hal, yang pertama adalah modernisasi alutsista. Jadi modernisasi alutsista ini tidak bisa kita nafikan, harus menjadi prioritas juga. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan. Ketiga adalah bagaimana sumber daya manusia yaitu kecakapan TNI. TNI harus terlatih, terdidik dan mampu menguasai berbagai alutsista modern. Jadi yang dimaksud dengan profesional itu adalah TNI memiliki kecakapan, terdidik dan terlatih. Kemudian juga mampu menggunakan alat alutsista yang modern. Nah dengan demikian, maka TNI kita harapkan bisa menjaga, bisa menjaga, melindungi kedaulatan negara kesatuanan Republik Indonesia. Memang ini pekerjaan yang sangat susah ya, karena memang berbagai kebutuhan dan menteri pertahanan sangat sering mengatakan bahwa seharusnya minimum TNI ini sekitar 100% tapi sekarang baru 65% karena rakyat Indonesia masih membutuhkan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu yang didahulukan. Namun demikian di tengah situasi yang terus memanas dunia global ini, saya kira TNI sudah menjadi kezincayaan, memperkuat dirinya. Bagaimana alutsista, bagaimana dengan anggaran yang ada, ini harus dikeluar dengan baik secara akuntabel dan transparan. Jadi betul-betul pembelian alat pertahanan negara, alat alutsista itu harus betul diprioritaskan, mana yang didahulukan dengan berbagai efisiensi yang dilakukan. Nah Mas Ade, ini kan kebetulan menhan kita kali ini Pak Prabowo, merupakan Presiden terpilih ke depannya, ya bagian dari TNI juga. Kira-kira akan ada perubahan signifikan tidak sih untuk para penjaga negeri ini dengan kepemimpinan militer? Saya melihat akan ada perubahan ya, karena semangat dari sebelumnya Pak Prabowo ketika menjadi menteri pertahanan juga itu luar biasa. Memiliki impian ya, bagaimana Indonesia ini memiliki TNI yang kuat. Tentu saya tidak hanya TNI-nya, tapi juga bagaimana rakyat juga sama-sama, karena kita menggunakan sisahan kamrata ya, sistem pertahanan keamanan semesta, melibatkan rakyat. Tetapi yang utama adalah yang berada di garis depan untuk menjaga dan menjadi alat pertahanan negara adalah TNI. TNI sendiri harus kuat. Nah oleh karena itu menurut saya harus banyak, bagaimana situasi sekarang ini, kita dengan luasan wilayah, tanpa kekuatan TNI yang mumpuni, ini kita rasanya sangat sulit untuk menjaga diri. Meskipun memang penelitian dari Global Firepower Indonesia ini masuk urutan ke-13, militer terkuat di dunia. Nah betul sekali Mas Ade, karena bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa dasar dari kemajuan sebuah negara itu adalah keamanannya. Tidak akan ada muncul kesejahteraan jika tidak aman, dan kita patut berbangga lagi-lagi bahwa kita bisa duduk di tempat ini dengan enak, dengan nyaman, itu karena di luar sana ada TNI yang menjaga sudut demi sudut negara kita. Nah tentu saja apresiasi memang harus kita berikan, tidak hanya sekedar untuk peringatan saja ya, tapi kesejahteraan TNI itu juga perlu. Ya usia 79 tahun saya kira patut kita apresiasi bagaimana kita dalam keadaan aman tentera di negara Republik Indonesia ini. Nah kalau kita lihat flashback dari TNI, mulai dari BKR, Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, BKR, TKR, yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, itu jelas. Bagaimana eksistensi TNI, bagaimana peran TNI dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sejak zaman kemerdekaan, kemerdekaan, dan sebagainya. Nah ini menurut saya eksistensi sudah sangat-sangat jelas. Nah hanya saja mungkin perlu bagaimana TNI, bagaimana TNI berkomunikasi dengan DPR, ini juga agar anggarannya ditingkatkan. Tapi catatan lain adalah kita juga tidak menapikan juga bagaimana terjadi, bagaimana beberapa anggaran militer ini juga tidak digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya terjadi kasus korupsi helikopter dan sebagainya. Ini kan juga terjadi gitu loh. Nah artinya bahwa pengawalan anggaran yang memang sekarang ini masih minim, ini harus dikelola secara transparan. Kemudian juga akun tebal. Ini yang saya kira yang harus kita gariskan. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, Mas Ade kita akan saksikan dulu pemirsa informasi yang satu ini. Menempa Profesionalisme Penjaga Negeri Kedaulatan negara tetap terjaga. Tidak ada satupun pihak asing yang berani coba-coba tidak lepas dari kehadiran tentara nasional Indonesia. TNI dengan sigap berjaga di lini terdepan setiap kali ada yang ingin mengganggu kedaulatan. Kini, pilar utama pertahanan negara itu genap berusia 79 tahun. Seiring usia yang semakin matang, harus kita katakan bahwa TNI telah menunjukkan komitmen untuk selalu hadir dan mengawal pertahanan. Dengan komitmen dan dedikasi yang tinggi, TNI bahkan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan program-program kesejahteraan masyarakat. Lewat berbagai kontribusi tersebut, TNI telah ikut serta menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman, maju, dan sejahtera. Itu semua adalah cerminan dari jati diri militer Indonesia sebagai tentara pejuang. Tentara yang lahir dari rahim perjuangan rakyat dan selalu siap membela kepentingan rakyat. Tidak hanya ke dalam, TNI terus meluncurkan suar eksistensinya ke dunia luar. Berdasarkan laporan dari Global Fire Power 2024, militer Indonesia masuk kategori yang terkuat di dunia. Dengan power indeks 0,2251, TNI menghuni urutan 13. Urutan pertama adalah Amerika Serikat di susul Rusia dan Tiongkok. Indonesia menurut Global Fire Power 2024 memiliki sekitar 1 juta pasukan dengan 400 ribu diantaranya adalah tentara aktif dan anggaran belanja militer mencapai 25 miliar US dolar. Dalam konteks ASEAN, Indonesia bahkan ditahbiskan sebagai negara dengan militer terkuat. Angka itu tentu patut diapresiasi di tengah fokus pemerintah Jokowi Dodo, Ma'ruf Amir, yang masih mendahulukan kesejahteraan rakyat ketimbang menggenjot dunia pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja atau raker terakhir bersama Komisi 1 DPR RI mengakui, cita-cita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum dapat tercapai karena anggaran negara masih lebih teralokasikan untuk program-program yang langsung menyentuh perekonomian masyarakat. Prabowo yang juga presiden terpilih itu menyebut, soal anggaran pertahanan Indonesia masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, yakni tidak sampai 1% dari produk domestik bruto atau BDEB. Ia kemudian menyatakan harapannya untuk pemerintah ke depan dapat memberikan dukungan terhadap alokasi anggaran pertahanan negara yang lebih besar. Pengakuan Prabowo seolah menjadi angin segar untuk mewujudkan militer Indonesia yang semakin disegani di dunia karena ditopang oleh pertahanan yang super kuat. Apalagi mantan dan jenko pasus itu dalam hitungan hari bakal segera dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Namun, yang tidak kalah penting dari itu semua adalah peringatan hari ulang tahun ke-79 ini harus menjadi momentum agar TNI terus menempah profesionalisme diri. Dengan profesionalisme yang terus diasah, tingkat laku prajurit menjadi semakin baik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bahkan menekankan, wujud dari profesionalitas itu adalah prajurit TNI mampu memberikan penyuluhan tentang hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Hal ini dinilai sebagai upaya internal TNI dalam memperbaiki kekurangan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras misalnya, menyebut telah terjadi sedikitnya 64 kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan personal TNI selama kurun waktu Oktober 2023 hingga September 2024. Rinciannya adalah 37 tindakan penganiayaan, 11 tindak penyiksaan, 9 kasus intimidasi, 5 tindakan tidak manusiawi, 3 pengerusakan, 1 kasus penculikan, dan 1 kasus kejahatan seksual. Hal itulah pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi agar TNI semakin dicintai rakyat. Catatan buram dari Kontras itu jangan langsung diartikan sebagai kado buruk bagi ulang tahun ke-79 TNI. Catatan itu justru harus menjadi alat pelejut bagi TNI agar semakin profesional seperti yang diucapkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Di luar catatan Kontras tersebut, kita juga tidak jemuh-jemuhnya mengingatkan TNI agar tidak terjerumus ke politik praktis. TNI adalah alat pertahanan, bukan alat kekuasaan untuk menggebuk musuh-musuh politik penguasa. Keterlibatan dalam politik praktis hanya akan merusak citra profesionalisme TNI dan mengganggu stabilitas demokrasi yang tengah dibangun. TNI di masa transisi kepemimpinan harus bisa berdiri di atas semua golongan. Ini penting agar proses peralihan kekuasaan dapat berlangsung dengan mulus. Tidak hanya di level nasional, profesionalitas TNI juga harus ditunjukkan di level daerah mengingat saat ini sedang berlangsung tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak 2024. Dengan tetap berpegang pada prinsip ini, TNI akan terus menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia selama masa transisi tersebut. Selamat ulang tahun yang ke-79 tentara rakyat kami, TNI. Tunjukkanlah TNI modern bersama rakyat siap mengawal suksesi kepemimpinan untuk Indonesia Maju. Dirga Hayu Ya Mas Ade, semangat kita jelas ya. Kita mendukung TNI dan TNI juga mendukung dan menjadi bagian terpenting dari negara ini. Dan ini situasi terkini di lapangan Monas, Mas Ade, persiapan sudah dilakukan dan rencananya... Sangat meriah ya. Sangat meriah, pukul 7.30 nanti akan dimulai. Dan yang menarik kali ini adalah nanti akses untuk masyarakat di pintu-pintu Monas, nanti juga dibuka. Dibuka ya. Ya, karena ini menjadi salah satu semangat dari perayaan hut TNI kali ini adalah untuk kemudian bersama dengan masyarakat, bersama-sama untuk merayakan semangat ini. Dan sambil nanti juga menunggu kehadiran dari Presiden Jokowi Dodo yang juga akan langsung memimpin jalannya peringatan hut ke-79 TNI ini. Bagaimana Anda melihat warna-warni semarak dari peringatan kali ini, Mas? Agak berbeda ya di lapangan Monas kali ini? Ya, suasananya saya kira sangat-sangat berbeda ya. Karena inilah momen di mana Presiden Jokowi upacara TNI terakhir ya. Karena akan berganti kepada Prabowo Subianto ya pada 20 Oktober ya. Dan kemudian menarik saya kira, tadi seperti yang Yohana katakan, bahwa upacara hut TNI ini juga terbuka untuk masyarakat ya. Jadi beberapa pintu dibuka. Dan ini membuktikan bahwa TNI hari ini sesuai dengan semangat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengatakan bahwa TNI bukan suatu golongan di luar masyarakat. TNI bukan suatu golongan ataupun kasta di atas masyarakat. TNI adalah bagian dari masyarakat. Nah, saya kira ini membuktikan bahwa TNI hadir, kemudian juga satu nafas dengan nafas masyarakat. Jadi ini saya kira harus kita terus kita pertahankan ya. Betul, dan yang menarik lagi adalah disini nanti kan banyak sekali ada atraksi, pertunjukan baik darat dan juga udara. Kalau laut nggak bisa ya ditunjukkan disini. Dan disini masyarakat bisa merasakan lebih dekat lagi. Bagaimana kehebatan dan segala talenta-talenta tentara nasional Indonesia secara langsung. Ini pun juga wajib untuk kita sodorkan ke masyarakat ya. Karena selama ini kan mungkin ada berjarak. Oh ini ada Maya Estianti bersama Iwan Hursi ya. Nah, ada tamu-tamu undangan ya. Selebritis juga ada begitu. Dan juga dihadiri oleh para anggota Dewan yang kemarin baru dilantik. Nah, nanti kita akan lihat siapa-siapa saja yang hadir. Katanya juga akan nanti akan ada Dewa disini ya untuk pertunjukannya. Tapi belum tahu ini Mas Ade. Nah, menjaga profesionalisme TNI ini memang tidak mudah. Dibutuhkan sebuah komitmen besar. Komitmen itu muncul dari pimpinan, sosok pimpinan dari TNI. Bahkan Presiden sebagai Panglima Tertinggi Negeri ini. Oleh karena itu tadi saya menyampaikan ke Mas Ade. Presiden Jokowi sudah terakhir menjadi pemimpin Panglima Tertinggi. Kedepan ada Pak Prabowo. Harapan besar bagi TNI kita. Ya, harapan besar bagi TNI kita adalah Presiden Prabowo nantinya tetap menjaga empat jati diri TNI. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di situ ada empat jati diri TNI. Sebelum nanti kita ulas empat jati diri TNI, Mas Ade kita akan jadah dulu. Sesaat lagi kami akan kembali pemerintah. Tetaplah bersama Breaking News Metro TV. Kita nantikan bersama formasi dengan enam pesawat udara. Lima unit pesawat Bonanza J36 dan satu unit pesawat J58 Baron akan bergerak dari arah kiri kita. Kembali di Breaking News Metro TV Pemirsa Perayaan Hood ke-79 TNI. Dan dapat Anda lihat sudah dimulai sejumlah persiapan dan atraksi. Dan kali ini menarik sekali terdapat 1.059 alat utama sistem senjata yang akan dihadirkan dan disuguhkan. Dan tamu undang sudah hadir. Di sini ada Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah tamu negara lainnya juga sudah hadir. Dan ada tiga matra yang nanti akan memang terlibat dalam pertunjukan atau show untuk peringatan hari TNI ini dari Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara. Peringatan kali ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang tadi Mas Ade sempat sampaikan. Ini adalah terakhir kali nanti Presiden Joko Widodo memimpin peringatan Hood TNI ke-79 Mas Ade. Nah kembali pada empat jati diri TNI yang Mas Ade sebutkan. Apa saja empat itu Mas? Ya, empat jati diri TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI itu ada empat jati diri ya. Pertama TNI ini sebagai tentara rakyat. Artinya tentara yang memang berasal dari rakyat. Jadi anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. Kemudian adalah tentara pejuang. Bahwa TNI ini adalah tentara yang memperjuangkan negara kesatuan negara Indonesia dengan penuh semangat juang. Yang ketiga? Tidak menyerah. Kemudian Indonesia adalah TNI adalah tentara nasional. Tentara nasional adalah secara kebangsaan TNI ini adalah berada di atas semua golongan. Kemudian yang terakhir adalah bahwa TNI itu adalah tentara profesional. Artinya prajurit yang dilatih, prajurit yang terlatih, terdidik, kemudian mampu menggunakan alat usisa dengan baik. Kemudian ini yang paling penting nih. Apa? Tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya. Ini saya kira poin penting. Nah selain itu pula masih di pasal 2 ayat D. Bahwa tentara profesional itu ada selain terdidik dan terlatih juga menghargai demokrasi. Menghargai supermasi sipil dan menghargai HAM. Artinya jelas. Jadi profesional itu tidak sekedar mampu menembak gitu kan. Bicara soal demokrasi kita juga ingin memberikan hak untuk bicara bagi para penelpon kita yang sudah tergabung. Di lain telpon ada Pak John Veto dari Batam ke Pulau Riau. Pak John Veto selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Mas Ade. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya selamat pagi. Selamat pagi. Pak John Veto mohon maaf waktunya terbatas. Boleh singkat saja Pak. Gimana tanggapan Anda Pak? Tema editorial pagi hari ini menempa profesionalisme penjaga negeri. Artinya agar TNI kita ini profesionalisme. Dengan memperingati hari yang ke-79 tahun TNI kita. Ya Alhamdulillah kalau saya tengok di daerah-daerah. TNI ini memang sudah mulai nampak personalisme-nya. Kenapa? Contoh saja. Dengan programnya setiap kelurahan desa ada babi insa namanya. Ini sangat membantu. Dan lagi kita tengok juga kalau ada bencana, ada apa semua itu. Yang pertama muncul itu ya TNI yang dikita kerahkan. Jadi sudah nampak. Tapi kalau ada laporan apa kontrasi itu, itu biasa lah. Di negara yang besar, itu individu ya. Tidak apa di TNI, individu apa ya. Biasa. Itu masih kecil kalau saya apa itu. Tapi ini kan diperbaiki terus. Di TNI itu, kalau kita tengok sekarang ini. Kadang-kadang saya juga sedih juga di daerah-daerah itu. Saya tengok TNI-TNI. Kadang-kadang sepatu dia juga ada agak lusuh. Ada baju dia agak lusuh. Itu dapat tingkat kali kekejateraannya. Karena ini TNI kebanggaan kita. Kita tidak bisa lepas kepada TNI. Kehidupan kita sehari ada TNI di situ. Menjaga perbatasan. Apa yang ada di lingkungan kekecil tingkat kelurahan. Jadi sudah nampak. Cuma tinggal diperbaiki saja. Itu saja. Terima kasih. TNI yang ketiga ke-9. Terima kasih Pak Jon Feto dari Batam. Kita ke Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kaltara. Pak Yunus, selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat salu. Baik. Bapak singkat, padat, dan jelas. Bapak silahkan Pak Yunus. Kabupaten Belungan Provinsi Kalimantan Utara pertama mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk TNI yang ke-79 tahun. Berkuat terus kebersamaan, kesatuan-persatuan kita, jaga NKI yang terkinta untuk aman dari segalanya. Kemudian yang kedua, walaupun kami dari pelosok, kami ingin sampaikan bahwa kebanggaan kami kepada TNI sesuai laporan Global Firepower tahun 2024. Bahwa TNI kita miliki masuk kategori yang terkuat di dunia. Yaitu kalau dulu, zaman belum merdeka dulu, ada istilah pasukan hantu. Nah, itu semua di daerah kita, di Kalimantan terutama ada pasukan hantu. Nah, sampai sekarang juga ditakuti dunia. Dan sesuai dengan Global Firepower, kita ini adalah masuk indeks 0,225 TNI pada urutan ke-13. Urutan pertama Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok yang ketiga. Nah, walaupun kami berharap tetap berkuat jaga NKRI ini, kesikapan, kesiap siagaan harus dikedepankan. Dan utuhnya NKRI, jangan ada satupun kelompok yang mau merusak mencabik-cabik NKRI tercinta ini. Walaupun kami sebagai warga masyarakat, kami siap menjadi orang terdepan untuk terus pembela negara Indonesia. Kami dari kebantuan kita, mohon supaya dibangun pinggiran, akuat perbatasan, supaya tidak ada lagi negara tetangga mau capok-caplok daerah kita di perbatasan, dan berkuat itu, supaya kita jangan sampai dirugikan percengkalkun tanah Republik Indonesia. Harus kita jaga bersama. Tuhan memberhati pimpinan negara, Presiden baru dan Presiden yang sudah lama, kita sehati-hati pikir untuk membangun Indonesia. Siap selalu, Tanyu Selor, kekuat timbulan Provinsi Kalimantan Utara harus bersama semuanya. Amin, haleluya. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Pak Yunus luat dari Tanyu Selor. Ini karena hari Tanyu Pak Yunus juga ikut berapi-api ya. Semangat, betul ya. Luar biasa, terima kasih loh para penelpon kita. Pak John juga, luar biasa semangat ya. Pak Yunus, terima kasih. Kita juga yang mendengarkan juga ikut semangat ya. Silahkan Mas Ade, gimana Mas Ade? Ya, tadi memang disampaikan ya soal kesejahteraan ya oleh Pak Yunus ya. Jadi, jangan sampai tentara Indonesia, tentara nasional Indonesia yang kita banggakan, ini hidupnya ini ngelangsa. Masih ngontrak, kemudian pakai motor kumbang dan sebagainya. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, itu jelas bahwa TNI itu harus dijamin kesejahteraannya. Itu saya kira yang paling penting. Tetapi ketika komitmen untuk menjamin, ketika ditegaskan dalam Undang-Undang TNI bahwa ini harus dijamin kesejahteraannya, jangan kemudian muncul pikiran-pikiran berbisnis. Karena seperti yang kemarin, sekitar bulan awal-awal tahun ini, misalnya itu kan rame itu, ada usulan revisi Undang-Undang TNI. Jadi, di dalam revisi Undang-Undang TNI itu adalah diberikan peluang, dibuka keran untuk TNI ini berbisnis. Padahal jelas, di Undang-Undang sebelum ini tidak boleh berbisnis. Jadi, di revisi Undang-Undang TNI itu ada dua hal yang sangat kontroversi. Pertama adalah TNI boleh berbisnis, kemudian TNI boleh menuduki seluruh jabatan kementerian dan lembaga sepanjang dibutuhkan dan sepanjang disetujui oleh Presiden. Artinya ketika Presiden Republik Indonesia nantinya menyetujui di manapun TNI ditempatkan, ini kan berarti tidak sesuai dengan komitmen supermasi sipil gitu loh. Ini yang saya kira-kira harus kita garis bawahi. Memangnya akan ada ketakutan seperti apa sih? Mas Adi, kita lihat dulu ini di lapangan munas, Presiden Joko Widodo sudah tiba di lokasi utama peringatan HUD ke-79 Tentara Nasional Indonesia bersama Ibu Iryana Joko Widodo dan ini ada Jan Etes juga ikut ya, mendampingi Presiden. Tentara Nasional Indonesia tahun 2024 segera dimulai. Sesuai agenda dan sesuai rencana, pukul 7.30 akan dimulai peringatan dari HUD 79 Tentara Nasional Indonesia. Sekali lagi kita penasaran karena ini adalah momen terakhir Presiden Joko Widodo untuk memimpin langsung HUD peringatan TNI ke-79. Apa yang nanti mungkin akan disampaikan Presiden Joko Widodo ya? Mas Adi ini menjadi salah satu hal yang menarik. Dan ini juga ada Menhan, Prabowo Subianto, ada Wapres terpilih, Gibran Raka Puming Raka, juga turut mendampingi. Ada wakil Presiden juga, Maruf Amin. Bagaimana Mas Adi melihat semangat dan situasi kehadiran dari Presiden, berserta keluarga, dan juga para tamu-tamu tadi? Ya, auranya berbeda ya tampaknya ya. Auranya berbeda? HUD Nen yang sekarang ini ya. Berbedanya seperti apa Mas? Berbedanya karena disinilah Presiden Jokowi upacara TNI terakhir ya. Kemudian nanti akan berganti kepada Pak Prabowo. Kemudian kita lihat juga bagaimana ribuan masyarakat yang menyaksikan secara langsung upacara TNI ini. Nah ini membuktikan menyatunya TNI dengan rakyat. Nah ketika berbicara kita mengenai yang tadi disampaikan juga oleh para penelpon kita ya. Jadi militer Indonesia ini militer terkuat ya. Di urutan ke-13 berdasarkan laporan dari Global Firepower ya. Tetapi kalau kita lihat Johana, ini terjadi masih ada ketimbangan ya. Antara rasio jumlah TNI, prajurit TNI dengan jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275 juta. Artinya tidak sampai 1 persen. Karena jumlah prajurit TNI ini sekitar 500 ribu. Setidaknya jumlah TNI ini, prajurit TNI sekitar 1 juta. Jadi jelas kalau kita lihat dari minimum essential force, ini jumlah TNI itu masih kurang. Jadi minimum essential force harus segera diisi ya. Ada empat hal. Pertama ada alutsisa modern harus dipenuhi. Kemudian juga pemeliharaan dan perawatan juga harus mumpuni. Jadi tidak hanya sekedar memakai alutsisa, tapi juga prajurit TNI mampu memelihara dan merawat. Kemudian serana dan prasarana TNI juga harus dilengkapi. Kemudian yang ketiga adalah profesionalisme TNI. Nah ini saya kira empat hal inilah yang harus terpenuhi. Sehingga kemudian kita TNI mampu menjaga negara keseluruhan Indonesia selamanya. Kita kan berharap selamanya ini. Nah tetapi saya yakin bahwa di era Pak Prabowo nanti, karena beliau adalah terbelakangi militer, mampu menciptakan transformasi TNI ya. Jadi TNI mampu mengatasi tantangan dengan kekuatan alutsisa nanti akan ditingkatkan. Karena perang ke depan saya kira tidak hanya perang komensional, tapi juga bagaimana kekuatan teknologi, bagaimana mematikan sistem elektronik negara lain misalnya ketika berperang. Ini juga harus mampu dibuat oleh TNI. Kemudian misalnya mampu menggunakan senjata-senjata modern dan sebagainya. Nah ini yang saya kira tantangan-tangan ke depan tidak mudah bagi TNI. Tapi yang paling penting adalah kondisi dalam negeri. Sebagai mana kita tahu bahwa Papua masih bergolak. Dua periode Presiden Jokowi ini belum mampu mengatasi kejolak di Papua. Namun mudah-mudahan nanti dengan Presiden yang baru ini, Pak Prabowo Subianto, ada pendekatan-pendekatan yang humanis ya. Yang humanis, dialogis. Di samping kemudian juga kekuatan TNI juga harus mempunyai bagaimana mendeteksi segala ancaman dan gangguan di tanah Papua. Itu saya kira sangat penting sekali. Sangat penting. Tapi di saat yang sama tadi Mas Adi menyampaikan ada ketimpangan kan antara misalnya jumlah personal TNI yang kita miliki, kekuatannya dengan luasnya Indonesia dan besarnya jumlah penduduk seperti itu. Nah kira-kira sampai bertahan berapa lama ya jika ada kondisi-kondisi darurat dengan kekuatan yang sekarang ini dimiliki oleh TNI kita Mas Adi? Ya kalau kita lihat misalnya pada debat yang lalu ya ketika berhadapan dengan Pak Jokowi Dodo misalnya dengan Pak Jokowi 2014 sampai 2019. Ini kan Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa kekuatan militer kita ini masih kecil ya dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk, dibandingkan dengan bentangan luas wilayah Indonesia dari Sabang sampai Morokhe, dari Biangga sampai Pulau Rot ini sangat besar. Jadi kalau misalnya berperang, Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa TNI kita hanya sanggup bertahan tiga hari gitu loh. Bertahan tiga hari? Bertahan tiga hari dalam peranan. Dengan total yang dimiliki ya? Dengan total yang dimiliki. Nah artinya ini merupakan sebuah alarm menurut saya, warning bagi kita semua betapa kecintaan kita dengan TNI, kecintaan bangsa Indonesia dengan TNI ini harus kemudian ditangkap oleh para pengambil keputusan, terutama wakil-wakil yang baru di DPR, agar kesejahteraan, kemudian juga alutsista ini harus betul-betul menjadi perhatian. Tapi memang mungkin barangkali di tahun pertama, tahun kedua, ini Presiden Prabowo nantinya ini masih fokus dengan makan gizi gratis. Saya kira ini mungkin harus kita harus sabar sebentar gitu. Ya, itu prediksi kita ya, tapi semoga yang salah ya Mas Ade ya, karena bagaimanapun juga kesejahteraan TNI dan kekuatan TNI kita ini menjadi salah satu prioritas keamanan untuk negeri ini, agar juga nanti Presiden terpilih bisa menjalankan program-programnya dengan lancar, karena memang sekali lagi kemajuan negara itu juga berdasarkan dari keamanan negara itu sendiri. Dan saya setuju juga, tadi Mas Ade juga menyampaikan bahwa TNI tidak boleh berbisnis, karena yang dikhawatirkan akan terjadi pergeseran motivasi. Betul, ya. Iya kan Mas Ade? Ya. Apakah memang ada contoh begitu di luar negeri sana bahwa militer itu berbisnis? Saya belum pernah mendapati itu sebenarnya. Ya, saya kira memang muncul pikiran yang menurut saya aneh ya, dan itu disampingkan oleh kababinkum TNI ya, bahwa yang dimaksud dengan berbisnis adalah berbisnis prajurit, bukan berbisnis secara kelembagaan TNI. Coba bayangkan, kalau TNI berbisnis, oke lah dia pulang kerja pukul 16 misalnya, udah pre ya, udah sampai rumah. Tetapi kan yang namanya bisnis kan tidak hanya kemudian pulang kerja kemudian berbisnis, berbisnis ini kan harus dipikirkan setiap hari bagaimana mencari laba, begitu kan. Takutnya fokusnya terbagi. Fokusnya pasti, pasti akan tergeser dan itu sangat mengganggu profesionalisme TNI. Di samping pula akan terjadi bentura-bentura kepentingan nantinya di dalam berbisnis. Kemudian pikiran-pikiran bahwa TNI diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengisi jabatan sipil, itu menurut saya sangat berbahaya ya, bagi keberlangsungan supermasi sipil. Dan kalau kita lihat di undang-undang TNI yang sekarang ini, undang-undang nomor 34 tahun 2004, itu jelas kok, TNI yang akan memasuki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun gitu kan, dari posisi sebagai TNI aktif. Itu jelas kok. Karena akan sangat berbahaya sekali ketika masih aktif kemudian mengampu jabatan sipil, sudah pasti bisa aja itu akan ada potensi abuse of power juga. Sebagai abuse of power kemudian juga ini kan sangat mengganggu meritokrasi di jabatan ASN, di posisi AC-ASN. Karena di ASN ini kan jelaskan jenjang jabatan itu kan. Nah tapi kemudian ketika ingin memasuki level diri, misalnya tiba-tiba masuk TNI di situ. Nah ini kan menurut saya tidak benar gitu loh. Kita kan ingin memperkuat TNI, memperkuat ASN kita. Nah memperkuat ASN kita itu adalah dengan kecakapan bagaimana carrier path-nya itu juga disiapkan dan sebagainya. Nah jangan kemudian TNI cawe-cawe lagi. Ini kalau ini nih, jadi gini, jadi revisi undang-undang TNI ini. Tunggu Mas Ade, mendengar kata cawe-cawe itu memang agak trauma ya. Semoga tidak terjadi. Silahkan lanjut. Ya karena kemarin ketika awal-awal tahun ini misalnya, ini kan sangat kencang nih. Bagaimana DPR dengan legislasi yang SIMSALABIM ini hampir saja disahkan revisi undang-undang TNI. Tapi kan kemudian masyarakat sipil dan sebagainya kalangan akademisi juga memprotes. Kok bisa begini negara ini? Ini kan berarti flashback nih. Mundur, mundur, setback. Setback kepada order baru TNI menuduki jabatan-jabatan sipil. Jadi tetap lah menurut saya kalau kita komitmen pada profesionalisme, komitmen pada tupoksinya. Ya. Mas Ade, terima kasih untuk ulasannya yang luar biasa. Karena ini sudah mulai, acara di sana kita langsung saja saksikan. Situasi dimulainya perayaan HUT ke-79 TNI di lapangan Monas, Jakarta. TNI di lapangan Monas, Jakarta. Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan. Kepada lambang-lambang kesatuan. Orмат Sanjata! Terima kasih. 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 Terima kasih.